Baru-baru ini saya melihat sebuah artikel yang saya posting di Instagram saya. Jumlah orang yang mengantri lowongan pekerjaan di kota Cikarang itu sampai mengular. Dan netizen menjadi baper yang saat ini sedang bekerja, mereka lagi mikir dua kali apakah setelah lebaran ini mau resign. Dengan melihat begitu berjubelnya orang mengantri, apalagi itu kerata-rata lulusan SMK, mereka begitu susahnya mencari lowongan pekerjaan. Ini semua salah siapa? Kenapa kok bisa terjadi fenomena seperti ini? Ini baru satu tempat di Cikarang. Saya percaya banyak sekali belaan daerah manapun di Indonesia juga terjadi hal yang sama. Kenapa ini bisa terjadi? Saya akan bahas tuntas di video kali ini. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Saya sangat miris melihat sebuah fenomena ini dan saya langsung teringat dengan sebuah artikel yang mana saya juga tampilkan di sini. Judul dari artikel ini berkata, Jokowi hanya bahasa-bahasi soal link and match. Setiap tahunnya ada lebih dari satu juta pengangguran baru yang merupakan lulusan sekolah tinggi. Apakah ini menunjukkan jargon link and match yang disebutkan Presiden Jokowi Dodo? Hanyalah bahasa-bahasi semata. Sekali lagi ini saya cuma taca artikel ya. The government solution to a problem is usually a bad as a problem, kata Milton Friedman. Pada 21 Maret, The New York Times mengeluarkan artikel menarik berjudul Listen to Us. What these 12 kids wants adult to know? Artikel yang ditulis oleh Ariel Kaminer dan Adrian G. Rivera. Itu memoncari 12 anak berusia 11 sampai 14 tahun soal sekolah, media sosial, hingga ketakutan tumbuh menjadi dewasa. Ketika ditanya apa yang membuat mereka gugup atau takut ketika mereka menjadi dewasa, banyak anak menjawab soal keuangan dan pekerjaan. Mereka takut tidak mendapatkan pekerjaan yang baik atau keuangan yang stabil. I'm scared of the possibility of losing my job and not having a stable income. To get house, of apartment, to live in. Ungkap winter yang baru usia 14 tahun. Anak usia 14 tahun sudah bisa berbicara seperti itu. Ketakutan winter adalah ketakutan kita semua. Kita takut tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah atau sekedar mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Dalam survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas yang dirilis oleh BPS per 2022 bulan Agustus, jumlah pengangguran terbuka sejumlah 8,4 juta jiwa. Mirisnya hampir 1 juta diantaranya merupakan lulusan sekolah tinggi. Wow. Sekolah tinggi lho, berarti bukan tamatan SD atau tamatan SMP. Minimal SMK atau minimal mahasiswa dan setara atau D1 dan D3. Sebanyak 673 ribu merupakan angkatan lulusan universitas. Dan sebanyak 159 ribu merupakan lulusan akademi atau diploma. Betul kan? Angka ini juga menjadi perhatian serius Menteri Tenaga Kerja Ida Fausia beberapa waktu yang lalu. Kita masih punya PR bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih diangkat 12 persen karena tidak adanya link and match. Ungkap Ida pada 22 Februari 2023. Angka yang tercatat sekiranya mencapai puncak gunung es karena timpangnya jumlah lulusan dengan lowongan kerja yang tersedia. Pada 2022 misalnya jumlah mahasiswa yang lulus sebanyak 1,85 juta jiwa. Bayangkan setiap tahun segitu. Sementara jumlah lowongan kerja hanya 59 ribu. Anda bayangkan 59 ribu dibanding hampir 2 juta itu. Itu cuma berapa persen? Jumlah itu merosot drastis dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 507.799 lowongan. Saya akan berikan link deskripsi ini di bawah. Selalipun jumlahnya tidak berkurang alias tetap 500 ribu lowongan terdapat 1,3 juta mahasiswa yang tidak mendapat pekerjaan alias menganggur. Dengan demikian jika setiap tahunnya katakanlah 1,8 juta lulusan dan 500 ribu lowongan berarti ada 1,3 juta pengangguran baru setiap tahunnya. Wow. Itu pun harus bersaing dengan mereka yang lulus pada tahun-tahun sebelumnya. Terus ngapain kuliah? Ngapain sekolah tinggi? Kalau nggak gini apa nggak lebih baik jadi TKI atau TKW aja? Oke, selanjutnya Anda bisa baca artikel ini sampai selesai. Nah, di sini saya mau soroti. Apakah ini semua salah Pak Presiden Jokowi dalam janji politiknya tentang link and match ini menciptakan jutaan lapan pekerjaan baru? Saya rasa bukan cuma Pak Presiden ya. Semua politik juga pasti ya akan menjanjikan menciptakan lapan pekerjaan baru. Jutaan lapan pekerjaan baru. Tapi kenyataannya. Ataukah sekarang ini karena banyak pabrik tutup di Cikarang sehingga banyak sekali para buruh sulit sekali mencari lapan pekerjaan. Dan jangan-jangan karena mereka frustasi nggak dapat pekerjaan akhirnya mereka jadi supir gojek. Atau mereka jadi buka catering di rumah istrinya. Menjual makanan di Grab Food dan sebagainya. Go Food dan sebagainya. Apakah ini menjadi sebuah solusi? Atau mungkin jangan-jangan Anda yang mau melamar jadi PNS. Sedangkan PNS setiap tahun akan dikurangi terus-menerus. Ataukah karena ini terkerus oleh zaman di mana ini bukan cuma permasalahan di Indonesia saja tapi hampir semua negara maju mengalami hal yang sama. Sahabat SP30, saya mau mengajak Anda untuk berpikir kritis. Karena hampir semua di negara maju sekarang era industri sudah mulai habis. Sudah digandingkan era informasi dan era informasi pun sekarang nggak lama lagi akan habis dengan eranya artificial intelligence. Anda bisa lihat disrupsi terjadi di mana-mana. Pabrik banyak yang tutup. Diperparah lagi dengan pandemi. Sehingga tidak bisa menyalakan bagaimana mau lapangan pekerjaan tercipta. Nggak bisa. Karena banyaknya pengangguran di mana. Bahkan jaminan S1 pun tidak jaminan untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Apakah ini cuma permasalahan di Indonesia? No. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Dan kalau terjadinya artificial intelligence akan ada puluhan ratusan profesi akan hilang begitu saja. Dan bisa Anda bayangkan di saat robot sudah bisa mengalirkan tenaga manusia. Maka apa masih perlu anak-anak muda untuk melamar lapangan pekerjaan? Saya rasa tidak. Dan cepat total lambat ini sudah akan sering terjadi. Oleh sebab itu mungkin di sini bagi Anda yang menonton video saya kali ini saya cuma ingin sharing satu kalimat daripada kita capek melamar ke sana sini nggak diterima. Nggak ada salahnya Anda mungkin bisa belajar menjadi pebisnis. Karena UMKM atau bisnis itu satu-satunya solusi untuk menggerus ini. Anda menciptakan wira usaha pribadi saya lebih salut sama pedagang bakso saya lebih salut sama pedagang cilok atau saya lebih salut sama para TKI dan TKW yang lembui gaji yang lebih menjanjikan di luar negeri dan mereka lebih mau menghidupi usahanya daripada Anda bersikuku dengan gelar Anda yang tinggi tapi Anda tidak mau menurunkan berajat Anda untuk melamar rompongan pekerjaan. Karena sekarang lapangan pekerjaan semakin sulit. Oleh sebab itu nggak ada salahnya Anda yang saat ini pekerja menonton video saya ini Anda bisa belajar bisnis bersama kami di komunitas Yes. Chat aja di sini komunitas Yes.com atau Anda bisa chat aja langsung di IG saya di bio saya ada recommended mentor SB30. Anda bisa belajar menjadi reseller. Kalau dulu Anda gengsi jualan, kenapa harus gengsi? Perut Anda nggak kenal gengsi? Anak Anda yang sekolah nggak kenal gengsi? TK juga perlu dinafkai. Nah semua nafkai itu Anda harus menurunkan gengsi dan ego Anda. Nggak ada salahnya belajar jualan. Nggak ada produk saya siapkan. Nggak ada perusahaan saya siapkan. Nggak ada sistem saya siapkan. Semuanya udah siap. Oleh sebab itu ini salah satu solusi untuk mengatasi rendahnya lowongan pekerjaan. Banyak sekali murid-murid saya yang dari berbagai latar belakang ada yang TKW, TKI juga banyak juga yang lulusan cuma SMK mereka kalau mau belajar sistem. Berhasil buktinya. Jadi intinya saya hari ini bukan mau menjanjikan sesuatu. Saya justru mendukung program pemerintah untuk menciptakan lowongan pekerjaan. Bahkan bukan lowongan pekerjaan tapi lowongan wira usaha. Oleh sebab itu video saya sejak 10 tahun yang lalu saya selalu ajarkan sahabat entrepreneur salam hebat luar biasa dengan satu tujuan. Hanya entrepreneur lah yang bisa menciptakan solusi bagi bangsa ini. Sukses untuk Anda. Tetap optimis. Jangan takut dengan permasalahan ini. Saya yakin di balik semua musibah pasti ada peluang baru yang bisa diciptakan. And salam hebat luar biasa. Bahkan jaminan S1 pun tidak jaminan untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Apakah ini cuma permasalahan Indonesia? No. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Dan kalau terjadinya artificial intelligence akan ada puluhan ratusan profesi akan hilang begitu saja. Dan bisa Anda bayangkan di saat robot sudah bisa mengenai tenaga manusia maka apa masih perlu anak-anak muda untuk palamar lapangan pekerjaan? Saya rasa tidak. Dan cepat total lambat ini sudah akan sering terjadi. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.